Lagi acara di outdoor tuh enaknya tuh Gue kaya tuh tempat duduknya tuh kayak ada leveling gitu ya Iya, disitu Iya, itu belakangnya sakit ya? Sampai Prediksi kapan-kapan nongkrong situ dah Ruangan apa ya? Itu comment center gue, buang kerja gue Oke Cuma masih kosong gue Coba apa kosong gimana maksudnya? Masih kosong, masih berantakan, belum diisi Jadi kayak butuh Siapa tau nanti ada yang mau ngisi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali lagi di konten saya Rumah Impian Sekarang gue sudah berada di sebuah rumah impian Keren banget Jadi depannya aja udah keliatan ini Bangunannya mewah dan pasti dalemnya juga keren Rumah siapakah ini? Hahaha, ini dia Kita langsung saja masuk ke dalam kita Siapa yang punya rumah? Salah, salah Wah i di pintunya Lumisih Hai Hai Ini dia Dua T Kiti dan Tia Hahaha Selamat datang Mas Andre Selamat datang juga Mas Andre Ada garam gak? Banyak, mau garam apa? Garam Himalaya Sudah habis dimintain semua orang-orang Setelah itu gue ngeliat di konten-konten Raditya Dika Dan kayaknya disini kayak semacam ada Selain rumah keren, ada pabrik garam juga disini Hahaha Gue mau liat-liat ke dalam boleh ya? Masuk, masuk, masuk Aduh keren banget Silahkan masuk Masuk aja udah langsung disambut dengan seperti ini Jadi pemandangan kita begitu masuk, mata kita tuh langsung Wah Hahaha Masuk sama Mas Andre juga gede banget Kayak istana Terima kasih Kapan dong kita kesana Bener ya Abis ini kan Jen Kapan rencana mau pindah? Tau Kok rencana mau pindah? Kapan rencana mau pindah? Kapan rencana mau pindah? Tukeran Tukeran Itu dulu yang Ya ampun Iya bener Mas Andre Itu cerita cinta Iya bener Mas Surya Sabutra Nah itu Gue tau-tau perjalanan cinta mereka Jadi memang luar biasa Terus akhirnya sekarang bersatu dalam sebuah rumah yang Ah Silahkan Silahkan Mas Andre Sebelum duduk gue mau muter sebetulnya Oh iya boleh Ini kalo ngeliat tadi masuk Kayaknya langsung keluarga ya Iya Ini biasa tempat kumpul nih Rame-rame mas ya kan anak-anak malem-malem ya yang ya nah ini yang menjadi impian gue, salah satunya adalah ini, grand piano grand piano jadi memang rumah kalo udah grand piano keren banget Pian suka banget mainin sama anak-anak lo main piano juga? main piano main, main becekan juga kan tapi yang kayaknya style lo nih, style gue banget kalo yang di rumah gue itu, itu style istri gue gue tuh suka yang gini-gini kan disana doain mudah-mudahan bisa beli lagi yang kayak gini amin, pasti di salah gue kasih nanya, kapan pindah gitu? langsung aja kita nego, kalo cocok-cocok kita angkat cover langsung liat, masuk udah langsung setempat buat ruang keluarga ngomong TV santai dan langsung pemandangannya kolam renang ih, ini keren banget terus ini kalo kita liat ini sengaja dipikir, ini bisa dibuka ya? bisa, bisa jadi bisa dibuka segede-gede nya kolong acara gitu kan oh pelong jadinya tuh, oh ini dia jadi begitu ada acara gitu ini kita buka-buka semua jadi satu-satunya masuk kita bener-bener, disitu juga dibuka jadi emang pelong aja gitu enak pergerakannya pokoknya kita seneng dari ruang tamu langsung liat, apa namanya luar itu gue banget liat halaman karena kita emang suka yang pelong-pelong yang langsung liat halaman gitu loh bener-bener, kalo pelong tuh kayaknya lega lah, ini Tian sama Titi yang design bener-bener ya kita kan pengen arsitek sementir designer tapi ya gue sama Titi banyak ikut campur lah sampe pusing mereka, kita klien yang ribet waktu bangun, berantung gak? ada, ada gue sama dia gak cocok seleranya tuh bertolak belakang cuman ketemua lah ketemua aja di tengah lah iya, iya, iya banyak yang kalah siapa? coba tebak saling yang banyak kalah kayaknya Tian enggak, lu liat dari tipe rumahnya dari tipe rumahnya udah Tian banget berarti gue yang kalah ya cuman dia menangin di ini di deporasi kecil-kecil deporasi kecil-kecil iya lah tapi jadinya keren di bawah kamar ada berapa ya? ada dua ada dua kamar mama sama kamar kita ada tiga sama kamar ini sama kamar tamu oh sama kamar glam room makeup nah sesuai tadi permintaan gue di rumah keren ini tempat garamnya nih di situ kita lihat dapur emang ini nyambung-nyambung sih mas jadi gak ada sekat gitu langsung dapur iya, harus begitu justru ini yang bikin sekat tuh jadi keren ini tetep bisa dibuka juga ini requestnya Tian nih begini gak ada ini udah setuju aja ya Tiet keren soalnya aku ikut aja ya soalnya udah suka lah ini islandnya disini nah ini juga Tian nyarinya setahun nih yang mau seratnya bentuknya begini kenapa lama banget iya mau yang maksimal gak ketemu-ketemu pengennya putih putihnya bagus abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu-abu yang bikin marmernya detail lihat ini sambungan selatnya dapet loh tuh jadi kayak gini tuh iya sampe dipikirin nih kayak gini ini baru arsiteknya keren kayak pojokan-pojokannya nih tuh tuh ini loh bener dapet semuanya kayaknya nyambung luar banget sampe bikin hei 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 ya ja bisa ke cipukan hei oke tempat garam berarti disini tempat apa? tempat garam oke oke di mana garam di habisin radit dia habisin radit ya Oh dia di habisin Ranit Oh dia di habisin Ranit Ranit, Ranit Dia habisin garam ke dia Aduh Jadi disini langsung di meja makan Meja makan Meja makan Meja makan juga tetep ya Mejanya marmer ya Terus muansanya gitu Tadi aku sebenernya pengen selain marmer Kebanyakan marmer cuman gak apa-apa jadi bagus Iya sih Biasanya sih kalo itu di combine sama kayu-kayu ya Lu gak mau kayu berarti ya? Kayu suka juga sih Gue sebenernya pengennya kayu Meja ya Meja kayak yang batang kot Bagus, yang butuh gitu Jati gitu ya Iya Itu juga suka sih Tapi ya gak apa-apa ini juga suka ya Bagus Ini yang dikacain ini apa? Nah Ini apa nih? Maksudnya apa nih? Ini maksudnya tanamannya harusnya hidup tadinya ya Oh oke Cuman Sebenernya kayaknya dia adaptasinya gak cocok gitu ya Jadi Jadi agak lagi meranggas Oh Gue pikir ini semacam kayak Emang art piece gitu Pajangan Art gitu Atau mungkin juga ini bisa bergerak sebetulnya Gini ya malam-malam Jadi ini tadinya hijau Dalamnya hijau Cuman ya Mungkin adaptasinya gak bagus segala macem Jadi ini meranggas Tapi bagus ya batangnya ya Keren Nah jadi kayak fosil Iya betul Fosil cakep Cukup 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 Cuma anginnya aja kali gak berputar disitu Lo akan tetap diaring begini Kayaknya gue baru ganti Ganti ya Ganti yang lebih kuat Bonsai Atau mungkin binatang Iya Binatanya suruh berhenti gitu Saya segini ya Reptil-reptil gitu Oh ibu anak Jadi makan sepertinya reptil Bener-bener Keren juga Bagus idea Bagus idea Yang melihara siapa tapi Nah Ya usul saya Kalau gak gini saya punya asistnya memangnya Tono O-o Emang kalau ada di panjang di sini aja Maaf ya Di calling kalau ada tamu Sudah gini Di silvering Ini kamar utama ya Ini musola Musola kita ada atas sama bawah Oh ini musola Nah kalau ini yang musola Ini ruang rajinya Kai Junan Nih, ini menurut gua satu syarat yang memang harus dipenuhi Jarang orang ngeliat rumah keren-keren tapi musholanya ga ada Iya Gua juga gitu di rumah, tetep harus ada musholanya Tetep harus ada Sebenernya yang buat tamu tuh di atas mas, jadi agak spacey, agak luas gitu ya Kalo di bawah ini anak-anak ngaji, gitu Jadi... Cukain liat? Gua boleh liat Ini tadinya ini tempat mandi loh Wih, baru ngebede Nah ini, Kai sama Juna pasti ngajinya disini Les ngaji disini Nah itu duduknya disana Duduknya disana, gitu Kalo di atas outdoor, semi-outdoor Nanti kita ke atas abis ini, kita mau ke atas Ini total berapa luas? Tanah 1100 Tanah 1100, bangunan lebih kayaknya sih? Bangunannya berapa ya? 700 sih? 800 Gua pikirnya malah lebih dari seribuan gitu ya Iya sih Wah keren banget Terus kalo lagi acara di outdoor tuh enaknya tuh Gua kayak tuh tempat duduknya tuh kayak ada leveling gitu ya Iya disitu Iya, itu dulannya sangat ya? Sangat Prediksi kapan-kapan nongkrong situ dong Jangan, 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 repotin Prediksi Inspirasi Mau kamar juga? Apa disini? Kita langsung ke atas Yaudah boleh, di atas ruang living Living Tempat anak-anak main, segala macem Oh di atas ada ruang living? Ya Ya Kimik ya Ini juga lihat tangganya keren banget Dibikinnya tuh beda dari yang lain-lain Kayak gini dibikinin ya, Nek? Oh iya, pasti justru Enggak mau yang biasa-biasa aja Tapi justru pas bangun rumah, gua bilang tangganya harus maksimal Desainnya keren loh tangan itu Dan ini kayak perjalanan hidup kita kan? Nah ini dia Di pacaran Dari ikutan madu Dulu kan waktu ada pacaran di luar kan? Iya, di Jerman Lang distance Lang distance gitu kan? Lang distance Wah Begitu sih itu? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Du bisnet Lu bisnet, ya Du bisnet apa sih? Nomornya baik gitu Bisa juga Iya, dia cancel sama di Jerman dulu Oh iya Nyasar, nyasar Ditinggalin temen-temen Wih, keren tuh Nah ini akhirnya udah punya anak lengkap Nanti bakal nambah-nambah fotonya Iya, iya Mudah-mudahan nambah di sini Sampai kaki nenek nanti ya Amin 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 Ini lantai 2 nya mas Wih Wih Gede banget ini TV nya Ini TV apa? Aquarium Kayak aquarium ya mas ya Emang kalo lagi gak digunain jadi kayak gini nih display nya nih Serius ini TV TV bro Gede ya mantep ya Segede badan kita Iya Wah kalo disini gak perlu di aquarium ini aja udah nih Udah ini aja Nah ini emang 98 inch ya ya Ini 98 inch Ini tempat Ini spot lantai 2 memang tempatnya anak-anak Oh Jadi anak-anak mau santai Mau main game Mau Mau nonton film Di sini Yang tempatnya Makanya kita sediain TV nya yang besar Supaya bisa keliatan lebih jelas gitu Main gamenya puas Oh main gamenya puas Samsung Nah ini Samsung Samsung Iya ini Samsung Neo QLED 4K 98 inch QN90A Jadi bisa dibilang ini TV Neo QLED yang paling besar yang ada di rumah kita Wow Gua belum sembur-sembur baru liat TV segede gini Ya cuma disini Masa? Biasanya waktu itu layar tancap Tapi kan di lapangan Di lapangan Biar lebih puas mas Ini kayaknya Mirip kayak TV nya punya Bunda Maya deh Iya waktu itu kan aku tempat mendo Maya Aku liat Oh ya mirip sama TV Ini TV pimpian gua nih Cuman kalo di Bunda Maya itu ukurannya 75 inch Resolusinya 8K Oh 8K Nah Inovation Leader untuk QLED TV Keren juga sih disitu sih Pengen juga sih itu bagus Bagus Lu suka main game ga? Suka Game apa? Itu yang conkla Gimana? 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 Gua pengen punya TV QLED kayak gini nih Ayo dong beli lu mas Ya pertama Gede banget gitu kan Gua suka tuh kalo Kayak kita nonton Home Theater yang kebek gitu kan Asik banget Jadi puas ya Puas gitu Terus apalagi kalo anak-anak gua tadi Kayak Tian bilang anak-anak gua tuh suka main game banget Jadi kayaknya kalo pake TV ini tuh top gitu loh Jadi musuh-musuhnya pinggir-pinggir langsung keliatan ya jelas ya Kalo lagi main game ya Betul Soalnya TV QLED ini warnanya cerah banget Pekat dan kontras Bisa buat main game Nonton 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 drakor nih yang sekali rame Nonton film Pokoknya cocok banget buat seluruh keluarga Apalagi Apalagi bentar lagi mau ramadhan nih Jadi nanti pas lagi puasa Kumpul-kumpul keluarga besar Lebaran Enak banget kan Aduh kuas banget Bener Si Tian emang sengaja sih mas Dia gak taro meja disini Supaya bisa ngeriung rame-rame Iya Disini ya Kalo kalian berdua nih Kenapa? Pake TV ini Kalo aku Karena layarnya bening banget Gambarnya nyata Tajem dan jelas banget ya kan mas ya Terus Dia tuh pake teknologi Quantum Matrix Technology Pro Jadi bikin betah duduk disini Bareng keluarga Sambil nonton Wow Nyaman tuh Ditontonnya Kalo titik ya Kalo gua Gua tuh senang teknik-tekniknya Teknologinya Ini TV ini Dia pake Neo Quantum Processor 4K Gitu ya Jadi gua suka nonton film Nah Film baru atau jadul Kan kadang beda tuh warnanya Betul Kalo misal kita nonton film jadul Gambarnya kan jadul gitu ya Tajem-tajem Nah Film jadul yang resolusi rendah Kalo pake TV ini Kita bisa tonton tuh jadi cerah Kayak resolusi 4K Wow Mantap ya Bener Jadi Tajem gitu Enak Dan seru banget ditontonnya Nah Itu yang Karena fitur 4K AI Upscaling Nah Dengan 4K AI Upscaling Mau nonton film jadul yang resolusinya rendah pun Bisa jadi lebih cakep di TV 4K Nah Itu yang paling penting Iya bener Makanya kita langsung beli nih Udah pas lagi disini tuh Sama framenya semuanya Semuanya Desainnya Dan disesuaiin Pas banget Nah kan ini TV gede nih ya Jadi kalo nonton selain Gede gitu ya Kita ngeliat suaranya tuh juga mantap Wow Suaranya tuh kayak menuhin ruangan Serasa kayak lagi di bioskop Tau gak kenapa? Kenapa? Ini karena ada Feature Object Tracking Sound Plus OTS Plus gitu ya namanya ya Oke Yang bikin suara bergerak mengikuti gerakan objek Di dalam adegan yang lagi kita nonton Jadi kayak di bioskop Iya bener Jadi udah gak usah kemana-mana lagi Di rumah aja udah kayak di bioskop Nah Salah satu yang bikin TV ini keliatan keren Nah lu coba lihat Apanya Design frame-nya Ini ya Neo Slim Design Oh iya bener Iya bener Mau diletakkan di meja Atau lu pasang di dinding Pokoknya pasti tetep keliatan cakep dan mewah Iya iya betul Dan yang gak kalah keren nih soundbarnya nih mas Hmm Samsung Q Symphony Soundbar HWQ900A Hmm Jadi kalo dipasangin sama Samsung Neo QLED 4K TV Bener-bener best pairing banget sih Iya iya Jadi udah bener-bener berasa kayak punya bioskop sendiri Hehehe Eh tapi mau denger dong gue soundnya Boleh Boleh Langsung nih ya Gue coba dengerin soundbarnya ya Wow Asik ya Kayak berada di dalamnya gitu ya Kayak berada di dalamnya gitu ya Kayak berada di dalam aquarium gitu Jadi emang kalo gak dipake Ikan pari pada ngobrol Hahaha Ini keren banget Keren banget Huh Udah TV-nya gede Soundbarnya kece banget Ini kalo TV premium Emang udah pas banget dipasangin soundbar kayak begini Ya bener banget Mas Andre beli dong kayak gini Anak-anak pasti seneng deh Iya emang Resenanya saya mungkin beli 5 lah Tapi harganya pasti mahal nih Eh pasti mahal-mah Wah enggak ini harganya worth it banget Masa? Iya Nih harganya pas kita beli itu sekitar 99.900.000 mas Oh iya? Iya Serius Dapet segede gini kan Wih 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 Bisa begitu ya Padahal zaman dulu nih Harga TV kayak begini 98 Ini 98 inch kan? Iya Ini zaman dulu harganya mungkin bisa sekitar 1 miliar Itu dia Sekarang hanya sekitar 100 juta Iya Dan Q Symphony soundbarnya sekitar 9.999.000 Oh iya 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 Oke oke Bungkus mas Eh tenang Bungkus Ada bungkusnya kan? Saya bawa bungkusnya Terus kalau mau beli gampang bro Mau ya dimana? Ya dimana-mana ada Maksudnya percaya aja Kalau elektronik tiket rumah Untuk dimanapun pasti ada Dan kalau misalnya lagi mau beli Lu mesti cek siapa tau lagi ada promo Oh iya bener 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 Pasti Gua paling suka tuh promo itu Jadi langsung bungkus 5 ya Ini pasti sih anak-anak puas banget main game disini Puas Puas banget Anak-anak kan setiap abis sekolah belajar Abis itu dia pengen main game Nah yang disini tuh enaknya lagi Layarnya super gede 98 inch Dan kalau main game Screen nya bisa menyesuaikan pakai Super ultra wide game view dan game bar mas Jadi Di samping-samping keliatan semua nih Saking gedenya gitu Jadi keliatan semuanya Nah itu betul banget Kalau misalnya suka main game ya Kita bisa ngeliatin TV yang bagus buat game atau enggak Nah ini TV nya pas banget buat main game Yang penting itu apa? Kalau main game di konsol itu enggak ngelag Benar Jadi enggak Tiba-tiba patah-patah gitu ya Tau enggak kenapa? Ini karena di TV ini ada fitur FreeSync Premium Pro Ya Semua jadi smooth Nah ini TV Samsung Neo QLED yang pertama yang punya fitur ini Nah Mas Andri belilah buat anak-anaknya Ya rencana memang pulang dari sini sih Beli setengah Tuh di belakang-belakang situ ada ikan pari Kelihatan semua Mas Oh iya Agi pada Arisan tuh Mau cobain enggak duduk sini nih? Kita experience ini Apa ya? TV segede gini duduk di uang angin itu pas banget Pas banget Mantep ya Gitu Gimana Arisan? Ini posisi Posisi kabinetnya ini udah pas Frame nya pas Udah dia cocok TV ini disini Jangan pernah dipindah-pindah kemana pun Jangan Tolong Tolong disini aja udah pas Jangan dipindah-pindah kemana pun Dibuat khusus buat disini Bener Ini kayaknya kalo kita laper mau ikan gurame ngejir Bener banget Keren keren Wah puas banget ya Betah ya Oke lah kalo begitu nanti pulang dari sini saya belajar lah TV Iya Kita mulai ke ruangan-ruangan Oh iya boleh Ke musola Oh iya iya musola di atas Kalau di atas sini musola, kamar anak, kamar kerjatian Di situ Nah ini halnya beda tadi Oh keren Ada ingin juga nih mas ini Keren-keren Nah ini buat ala-ala mas Di sini Nah ini laundry nya kita Lucu banget sih bisa ini Kepikiran aja ya Kepikiran ya Kepikiran aja Pake bloks-bloks gini Ya cakep-cakep Nah abis ini kita Ini biasanya buat apa duduk-duduk? Ini kan pasti buat musola Ya Bener Ini buat musola Ini duduk aja Santai-santai juga Nah di sini laundry room Oke Kesana kamar maid ya? Iya bener Jadi biar langsung Santai bisa Langsung inin Kamar maid juga kita kasih AC Kita kasih TV Pokoknya yang nyaman juga buat mereka Biar happy kerjanya Boleh gak saya daftar jadi medis? Oke Keren-keren Sekarang ke kamar mana Nah kita ke bawah lagi ya Oke yuk Yuk masuk aja Silahkan Nah ini kamar-kamar ini Oh iya Nah kalau punya anak-anak Memang udah harus Regisir Ini bagi semua Kamar khusus mainan ini Oh lagi online Gimana? Ada Andre talanya Hah? Gimana sih gue? Gimana sih gue? Iya ini ruang belajarnya Masuk aja mas Nah ini Umurnya berapa mas Andre anaknya? Oh anakmu lebih tinggi Yang paling besar SMA Yang nomor 2 SMP Yang nomor 3 SD pas 5 Nah kalau ini kecil-kecil masih Jadi masih digabungin Dengan begini Dulu dulu Makanan penuh Kamar penuh dengan mainan Iya udah Kalau lagi gak ada tamu ini Mainan semua Iya mainan semua Gitu Nah ini jadi inspirasi juga nih Buat temen-temen yang nonton Kalau mau bikin kamar anak Nah bisa jadi Desainnya bisa diikat juga Tadinya tuh mau tingkat mas Pakai perosotan Jadi kayak playground Tapi aku kepikiran Yang kecil kan aktif banget Aduh takut nih nanti Jatoh atau apa Jadi udah Pasangan juga cepet gede kan Tiba-tiba nanti gak muat lagi Playgroundnya Benar Pasal lagi Anak cowok 2 adanya? 2 cowok Gak mau nambah 1 cewek lagi Mau nih Gak tau nih yang Mau yang Ya boleh Lo kayak membeli mobil Namanya boleh Nanti bikinnya Depan tv samsung Bisa aja Jadi ikutan Berasa nyaman gue di rumah ini ya Tapi Biasanya Kalau rumah itu Itu selalu nyiapin Kamar tamu Iya Di tempat tv Tian juga ada 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 di bawah Mas Andre Nyaman gak? Kalau bisa jalan nyaman Supaya gak ada Inum Curhat Coba kita lihat di bawah Mas Andre mau berapa malam disini boleh ya? Nanti kita atur lah Tapi yang penting pengen Saya sih betulnya ini nih Iya Boleh gak kalau kamar saya disini ya? Boleh ya Sofaya namanya Nanti gue kasih selimut aja Udah ada selimutnya Udah ada selimutnya dalam kamar Iya 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 Ini tv bang luar biasa ya Bikin nyaman Bikin muntah banget Kayaknya cuma Titi dan Tian doang yang punya tv ini Kalian gak ada Sebelum kita ke bawah Itu ruangan apa itu? Nah Itu Comment Center gue Buang kerja gue Oh Cuman masih kosong bro Nah Masih kosong masih berantakan Belum diisi Ya udah Siapa tau nanti ada yang mau ngisi kan? Coba kita lihat Gintip ya Gintip boleh Emang harus ada ruang kerja sendiri Suami nih punya me time sendiri disini nih Nah itu dia harus begitu Tuh Belum diini Oh tapi memang masih kosong banget ya Kosong Tenang-tenang Kalau semua tau Lani tv Iya Tau Lani tv nih Siapa tau kan ada yang Biasanya begitu Yang udah-udah begitu ngeliat Wah kita isiin aja tuh Luang kerjanya Tian tuh Nah Gue cari tuh kursi yang enak tuh Kursi game Mau main jar segala macem Oh kursi yang game nih Yang gede Oh ada Ntar juga ada yang Nanti ada yang konten Tau Lani tv Kita isi ruang kerjanya Sering-sering dateng aja ya mas Kita isi ruang kerjanya Tian Nanti yang keren Mana nih kamarnya Mana ya yang kira-kira yang Kita kasih kamar situ aja Oh iya Masih itu Ini kamar spesial banget Tadi gue belum kesana emang Khususus buat mas Andre pokoknya Keren banget tuh Terimakasih nih sebelumnya nih Aduh Aduh Ini ya Wah Ini kamar Ini kamar Toilet Toiletnya keren banget ya Kayak di hotel Luar biasa Luar biasa Semuanya full marmer Yang mana ini Nah ini Ini Bentar ya Lu pake kode masuk Silahkan Masuk silahkan Makasih Aku dapet kamar Wah disini Khusus buat mas Andre Di Lu suka dandan ya Jadi Lu suka dandan ya Jadi Mas Andre bisa sekalian cuci rambut Make up disini Pink semua ini ya Ini Imut ya Ini kan salon Ini kamar make up lu ya Ini kamar make up disini Tian juga make up disini Enggak Ini ngambung ke kamar mama Oh iya Koneknya gitu ya Di lantai dasar Supaya dia bisa Pagi-pagi Langsung olahraga Langsung Berenang Kayak gitu-gitu Wah keren ya Jadi bisa nerima tamu disini juga Jadi Kalau misalnya lu ada acara Make up-make up disini ya Ya Make up-make up disini Herdu disini Semua keramas disini Tuh Rumahnya semua Kamarnya udah di set Sesuai kebutuhan Semuanya harus fungsional Harus kepake ya Yang Jadi gak ada kamar yang gak ke pake Bener Jadi gak ada yang mau bazi Tapi kalau ngeliat ke gini Berarti Aku harus besok bawa Bawa dasar kali ya Ah gak jadi gini deh Ini udah jadi kamar make up-nya titik Imut ya Keren-keren Tapi tadi kita udah keliling-keren Kita baru cobainnya outdoor nih Karena favorit tipan gue tuh Salah satunya Outdoor Iya Nah ini tempatnya anak-anak nih Favorit anak-anak kesini nih Wah Santai disini Jadi pengen berenang Seger ya Mas ya Jadi pengen berenang Gimana dong? Mas Andre juga ini kan Di rumahnya gede Kalau berenangnya ya Alhamdulillah Ini apa sih? Marmer ya? Ini Trasso Oh Trasso Jadi dibentuk Sebenernya gue tadi nyari marmer Satu keping segede gini gak ada Kalau itu marmer Ini marmer Iya ini marmer Ini gelas mosaik Gelas mosaik Ini Trasso Bilangnya Trasso 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 tuh apa sih kayak? Trasso tuh bikinnya kayak beton Diaduk gitu Yang biasa tuh kayak buat orang bathtub Atau apa Oh iya bener-bener Di tempat bathtub itu ya Atau gak Trasso jaman dulu tuh Tegel-tegel yang kecil-kecil Di rumah-rumah jadul Iya Iya Oke oke Taman imut nih Wih enak banget Nah ini Jadi mama tadi keluar dari sini Langsung bisa olahraga Berjemur Duduk Santai Nah ini tempat dia duduk-duduk disini Santai Sore-sore kan adem nih Disini nih Ini apa yang ini? Ini Trasso Ini Trasso Ini Trasso Soalnya tadi kalau gak pakai batu alam jadi lumut bro Nah itu Ya putih lumutan Kalau ini enggak Iya 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 Ini kita tempat tongkrong Ini nih Ini Spot yang favorit buat gue nih Keren banget ini Iya Aduh Santuy 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 disini nih Temen-temen ngumpul disini Ayo kita ngobrol-ngobrol Nah gitu ya Bener barbecue Apa semua disini Ah santai Ah cakep banget deh Nyata ini kalau sore-sore adem disini Enak deh Memandang rumah dari sini kan Iya Kadang kita punya rumah gak keliatan Harus keluar jalan Baru lihat Nah ini enak tuh bisa Iya Lihat anak-anak main Iya Langsung ngomong gini Ma Pa Gak nyangka ya Kita punya rumah sebaik ini Iya Iya Ini hasil perjuangan papa Iya Tapi kan mama juga membantu doa Ya Asik banget Keren-keren Banyak bener Oke deh kalau gitu temen-temen semua Saya sekarang mau menikmati suasana disini dulu Jadi jangan mengganggu saya ya Sampai disini dulu vlog kita Karena saya mau ngobrol-ngobrol sama Tian dan Titi Ngobrolin pasti soal bisnis lah Iya Terima kasih yang sudah menyaksikan Konten rumah impian ini Semoga menjadi inspirasi buat kalian semua Makasih loh Mas Andre udah datang Senang banget ya kita ya Terima kasih Sering-sering ya Jangan lupa juga subscribe Titi dan Tian Nanti gue ada di kontennya mereka Iya dong Nonton ya Terima kasih Bye-bye Bye